Itu seperti bumi terbelah, jadi terbelah dari dua ya. Kemudian ada air terjun yang sangat bagus sekali dari atas sana. Coba saya lihatkan ke teman-teman. Nah, seperti inilah air terjun dari Mardai Kari Pura yang dimana dipercaya sebagai tempat dari moksanya. Patih, kecemasan. Wow, luar biasa. Nah, banyak sekali ya, misatawan nasi di sini loh. Karena memang... Ya, hari ini kita saat ini berada di air terjun. Madakari Pura, terletak di Propolinggo, teman-teman. Nah, ini kita berada di Monumen Patih Gajamada. Dan kita akan nanti langsung masuk. Tadi kita parkirnya itu sekitar Rp6.000 dan kita beli peralatan... Eh, apa ini teman-teman? Beli peralatan jas hujan, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sobat cakra, penolong. Dan kita konten kreator dari Jawa Timur, Mojokerto. Mojokerto, kita masuk ke Madakari Pura. Tidak ada tiga. Tidak ada, tidak ada. Dan soalnya, dari pemerintah tutup sementara, karena jalannya itu Januari lalu itu putus-putus, waktu itu di Pecang-Panjung Padang. Setapaknya itu. Tapi kondisi sehat ini sudah mulai... Apa namanya? Kondisi. Ya, kondisi. Jadi itu tadi, dari pemerintah tutup sementara. Cuman ini warga, ini mencari naska, lagi di warga di situ. Oke. Tidak ada tutup ini? Ya, tutup sementara. Tutup sementara. Sewa helm. Sewa helm. Oke, teman-teman. Kita akan sewa helm terlebih dahulu ya, Tom. Jadi kita diharuskan untuk sewa helm, karena untuk keamanan juga ya. Safety saja ya. Oke. Jangan kemana-mana? Saksikan terus untuk ekspor kita kali ini. Jadi hari ini kita akan ke Madakari Pura, air terjun yang ada di Propoligo, teman-teman. Jadi kita saat ini sudah di parkiran. Ya. Jadi ke roket. Nanti kita akan ke sana, teman-teman ya. Untuk melihat. Ke air terjun Madakari Pura. Subacara Ponorama. Oke. Oke, kita akan lanjut ke sana ya, teman-teman. Nah, tadi kita kok nyewa helm ya. Ada beberapa pengunjung yang tidak pakai helm. Kita akan lanjut ke sana. Subacara Panorama. Nah, kita ini malah seperti orang proyekan, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Kenapa kita sebagai turis lokal harus sewain. Ya, tidak apa-apa sih ya. Untuk demi keamanan juga. Tetapi kebanyakan di turis asing. Itu, tidak pakai, teman-teman. Nah, ini kan aneh. Gitu loh. Dan kita nanti akan jalan cukup jauh ya, teman-teman. Subacara Panorama. Oke. Kita seperti orang proyek loh. Oke, jangan kemana-mana. Saksikan terus untuk eksplor kita kali ini. Oke, teman-teman. Kita akan... Kita lanjut ke sana, teman-teman. Ya, kita pakai helm ini. Demi keamanan juga sih sebenarnya. Ya. Demi keamanan. Sebenarnya juga enggak perlu sih. Cukup menyusahkan ini malah. Oh, enggak, 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 enggak. Iya. Oke, teman-teman. Kita masih lanjut lagi ya. Ah, cukup jauh nanti kita berjalan ini. Cukup jauh kita ke sana, teman-teman. Akhirnya cukup ini ya, teman-teman. Cukup... Kencang sih, ya. Nah, ini airnya cernih, teman-teman. Karena cukup cernih di sini. Sobat cakra panorama. Dan air ini itu dari air terjun Madakaripura, teman-teman. Walaupun musim kemarau kayak gini, itu... Airnya cukup banyak. Oke, teman-teman, dan kita masih berjalan. Jadi, sebelum kita masuk ke area di Madakaripura, ini juga ada orang yang jualan madu, teman-teman. Oh, madu. Dua asli itu. Oke, kita akan sama, teman-teman. Sobat cakra panorama. Sekali, turisasi di sini. Nah, sebelum kita ke lokasi. Jadi, ini... Kenapa ini diambilkan dengan Madakaripura? Mungkin diambil dari kata Madakaripura. Atau gajah Madakaripura. Dan sini adalah patungnya sebagai simbolis nama dari Madakaripura, teman-teman. Atau tempat kata Madakaripura pada waktu itu, ya, teman-teman. Sobat cakra panorama. Seperti inilah. Sobat cakra panorama. Madakaripura. Dan kita bisa lanjut, teman-teman ya. Di sini juga ada tulisan Madakari Kurah, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita berjalan kurang lebih sekitar 15 menitan untuk nyampe ke lokasi, teman-teman. Oh. Dan kita harus menyusuri sungai. Karena jalan utamanya itu rusak, ya. Sini, 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 kan. Bukan. Sana, ya. Jadi, kita harus menuruni sungai. Oh, iya. Jadi, rusak, ya. Kena banjir bandang. Banjir bandang, kemudian merusakkan jalan ini, teman-teman. Kemudian kita akan jalan melewati sungai kecil, teman-teman. Untuk ke lokasi sana. Nah, kita melewati sungai seperti ini, teman-teman. Jadi, di sini banyak wisatawan lokal, wisatawan asing. Itu banyak di sini. Wih! Airnya dingin, teman-teman. Airnya dingin. Wow. kita akan ke sana. Cukup jauh kita jalan. Kita jalan. itu, kita akan mengecekan ini. Wettelmen kita masih melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton! 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 Pakai sepatu Oke Kesumusan Cukup jauh Nah ini kalau musum hujan Ini penuh teman Belum bisa lewat Ya kalau musum hujan Kita berhenti dulu aja teman-teman Kita ada butuh teman-teman Wih cukup lelah teman-teman Kita melakukan perjalanan sekitar Setengah jam ternyata Bukan tiga belas menit Wah Cukup lelah kan Teman-teman Cukup lelah Wah Nah sedikit lagi Kita akan sampai Ya Jadi Dikit lagi kita akan sampai Dan air di bawah Cukup jernih teman-teman Ha Nosungusan Dan batu disini Itu besar-besar Batunya besar-besar Ya Dan disitu juga Sudah tebing Nah ini yang bahaya Ketika ada Batu Ataba dari atas Itu kita harus Sapti pakai helm Kita jalan cukup jauh Ini tadi Buah apa ini teman-teman Ini buah Kita masih Nah Sudah peringatan ya Terjun Madagari Burah Kawasan Rawan bencana Jika hujan Jangan takutkan Hujan deras Itu Bisa Banjir badang Teman-teman Masih jauh Kita mungkin 15 menit lagi Bisa jadi 2 Setengah jam lagi Ya Kita jalan ke Terjunya Teman-teman Apa 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 Oke Oke Jadi kita Dilembah Bener-bener Dilembah Itu juga Ada buah Buah apa itu Merah-merah Ini masih Jauh Teman-teman Itu Artis Sudah kelihatan Cuma kita Posisinya Masih jauh Nah Itu ada Buah hutan Warnanya Merah Rasanya Sepertinya Manis Buah hutan Warna Orange Orange Matang Teman-teman O Jauh Anx Anx Car Hutan Ar Anx Tiran-teman Anx 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 ternyata temen-temen di sini itu banyak wisatawan asing ya Wow dan disini juga ada warung ada warung jadi temen-temen kalau ke Madakaripura mau pulang dari luar negeri halo halo oke temen kali ini kita akan langsung segera ke lokasi tersebut yaitu di air terjun Madakaripura Oke kita langsung ke sana dan sebelumnya kita harus pakai jajudan terlebih dahulu ya untuk ke apa agar tidak basah temen-temen dan sudah eh apa eh airnya sudah terasa ini ya seperti hujan sobat jakra panorama dan nanti kita akan langsung masuk ke sana dan lihat bagaimana sih keajaban alam Nusantara ini dari mana-mana saksikan terus untuk eksplor kita kali kali ini ekspedisi kita kali ini hai 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 Oke temen kita akan ke sana ya ke air terjun yang dinamakan dengan air terjun Madakaripura Hai kita jalan setapak dan disini juga nanti akan terkena Hai nah ini kalau kita nggak pakai tutup seperti ini itu pasti basah rum ya pasti basah Hai nah ini lah ya air terjun Madakaripura Hai jadi kita coba melewati tebing aja temennya jadi bawah tebing kita dari bawah tebing ya kecil harap hati-hati juga hai 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 nah kita harus tutup kita berada di sini aja kita ambil sepi aja dan ini cukup bagus semuanya tuh bagus wow 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 jadi seperti hujan temen ya seperti hujan disini wow wow inilah air terjun Madakaripura temen air terjun yang sangat luar biasa sekaliganya jadi banyak sekali turis asing disini temen ya banyak sekali turis asing disini milik luar biasa about wow luar biasa banyak sekali ya wisatawan masih disini karena memang disini sangat bagus sekali seperti inilah pemandangan dari air dajun Madakaripura yang ada di Robo Ligo airnya sorry teman ya sorry ya karena kameranya ini terkena dengan air wow seperti ini lokasinya Sobat Cakra Panorama dan cukup menarik disini dan cukup beras semakin beras disini wow ini berada di surga jadi semakin beras dan semakin beras airnya sangat jernih sekali sangat jernih sekali banteng wisatawan ini melewati jalur ini jadi ada jalur yang memang tapi kita diimbal tadi itu kita harus ngelewati ini teman ngelewati pinggir ya jadi kita disahakan ini lewat pinggir jadi gak lewat tengah jadi cukup berbahaya asing ayo rame 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 banget temen ya rame banget wisatawan asing wisatawan asing dan lokal nah ini adalah kuli yang saya panggil disama kuli batu ya rame Jadi banyak sekali ya wisatawan asing dan lokal jalurnya cukup ekstrim disini dan tuh ini adalah bumi terbelah seperti ini dan cukup bagus Wow Rame banget wisatawan asing lokal mandanegara itu datang kesini semua depan situ depan situ uwelek wow Ayo Dan kita harus hati-hati juga Untuk keamanan alat ya Karena Turah dari air yang Mengalir dari atas itu Cukup tinggi disini Jadi kita juga harus berhati-hati Karena licin juga Ya sobat cakra panorama Dan kita langsung Kesana ya Wow Dan inilah Yang dinamakan dengan Mada Cari Wow Dan kita bersihkan kamera terlebih dahulu ya Untuk keamanan juga Itu seperti bumi terbelah Jadi terbelah jadi dua ya Kemudian ada air terjun yang sangat bagus sekali Dari atas sana Coba saya lihatkan ke teman-teman Nah Seperti inilah Air terjun dari Madaikaripura Yang dimana Dipercaya Sebagai Tempat Dari Moksanya Patih Kejamada Seperti ini Oh Kita hari ini kita lihat disini Dan Pemandangannya cukup bagus sekali Dan eksotis banget Disini tidak basah ya Bibasnya itu sebelah sana Karena curang airnya Itu cukup tinggi Di sana Cukup tinggi Wow Bagus sekali Nah Kalau disini Air terjunnya itu tidak cukup Tidak terlalu Ini Air terjunnya disini Tidak terlalu Curah Yang tidak terlalu besar Yang bagus malah Ada disini Tidak terjun Bada di tengah-tengah Seperti bumi terbelah Tidak terjun Oke kita akan Tidak terjun Oke kita akan Untuk melihat lebih dekat lagi Di Madah Karibu Dan kita harus antri Karena banyak sekali Wisatawan Dari manca Nenjara Tidak terjun Tidak terjun ini terbelah dan ini buminya seperti terlupang dan membentuk air secun seperti ini dari selain bromo ini juga ada air waktunya disini terlalu 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 the the selesai terampir dari atas sampai sini julius itu bagus Cobra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti inilah lokasinya sudah cakra panorama luar biasa selamat menikmati ternyata patih Gajah Mada itu melakukan moksa moksa atau bercapa di tempat inilah ya jadi banyak sekali wisatawan masih di tempat inilah di tempat inilah di tempat inilah di tempat inilah selain gunung ini juga air terjelmat dagaripura ini itu yang paling digemari oleh wisatawan asing nah tetapi banyak yang kalau air terjun ini cukup tinggi cukup tinggi ramai banget sangat ramai sekali ya jadi ini berat seperti di berada di jalan suruh ya terbanyak sekali korek asing atau wisatawan asing yang ada dari sini gini kan kalau menurut dari kebunat kalau bisa wafi dari mana nah itu mungkin di zaman kerajaan ada aksesnya kan tapi lambat tahun di zaman mungkin ada yang longsor sehingga aksesnya penuh sebuahnya sudah itu betul betul seperti bumi yang berlubang berlubang air kalau itu mungkin dari sungai tapi yang ini dari sumber mata air ada sumber mata air ini dari sumber mata air ini itu sih sumber mata air wow luar biasa oke mungkin yang dapat kami sampaikan jadi kurang lebihnya kami mohon maaf saya Giri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Budaya Nisantara Nisantara selamat selamat menikmati